Intro Untuk saat ini barang yang kena cukai di Indonesia yang sudah berlaku ada tiga hasil tembako, minuman mengandung etil alkohol, dan alkohol. Ada dua lagi obyek cukai yang sudah disetujui oleh DPR yaitu minuman mengandung pemanis dalam kemasan. Nanti kalau beli teh dalam botol, minuman mengandung pemanis dalam kemasan itu juga termasuk obyek cukai. Kenapa? Karena minuman pengandungannya menyebabkan penyakit diabetes. Terus yang kedua, produk plastik kemasan sekali pakai. Nanti produk-produk plastik kemasan sekali pakai itu juga dikenakan cukai. Kenapa? Karena limbahnya atau sampahnya menyebabkan permasalahan sampah karena susah terurai oleh tanah. Jadi untuk golongan perusahaan rokok itu ada pembagian tarifnya, ada golongannya. Ada golongan satu, golongan dua, golongan tiga. Untuk TIS dan lainnya itu tanpa golongan jadi cuma satu golongan. Terus kalau SKT buatan tangan itu ada tiga golongan, golongan satu, dua, dan tiga. Dan untuk SKM ada dua golongan. Golongan itu menentuk, ini berdasarkan jumlah produksinya ya. Semakin tinggi produksinya, semakin naik golongannya. Kayak kudang garam itu pasti SKM golongan satu dan SKT golongan satu. Dia berarti tarifnya itu paling tinggi, harga jualnya juga paling tinggi, dan tarif cukainya paling tinggi. Untuk contoh SKM ada dua golongan. Dan kalau golongan satu harga jualnya paling rendah Rp2.055 per batang, bukan per batang. Kalau golongan dua paling rendah Rp1.255. Sedangkan tarif cukainya untuk golongan satu Rp1.101 per batang, dan untuk golongan duanya Rp669 per batang. Ini untuk ilustrasinya, ini untuk golongan dua, jadi golongan dua itu yang kecil. Jadi kalau rokok mesin, golongan satu itu berarti tarifnya lebih tinggi. Untuk SKM golongan dua, ini kita asumsinya isinya 20, jadi isi per bungkus itu 20 batang. Tadi kan harga ecerannya minimal Rp1.255 per batang, jadi karena batangnya ada Rp20, maka harganya Rp25.100. Jadi rokok buatan mesin, rokok buatan mesin isi 20, itu minimal harga di pitanya adalah Rp25.100. Kalau ada rokok buatan mesin, isi 20, pita cukainya di bawah Rp25.100 bisa dipastikan palsu. Selain itu, banyak juga manfaat dari DPHJHT ini yang digunakan untuk mendanai berbagai bidang. Mulai dari kesehatan, pembangunan dan perbaikan infrastruktur, serta fasilitas umum, pengembangan SDM, bantuan sosial, hingga bantuan modal usaha. Seperti yang selama ini kita lakukan bersama Pemda, sebagai amanah dari penerima DPHJHT, maka kami melakukan bersama Pemda, melakukan sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai aset tembakau. Di situ intinya kita menyampaikan cukai itu apa, terus ciri-ciri rokok ilegal itu apa. Dan setelah masyarakat mengetahui, kita mengajak semua lapisan masyarakat untuk memerangi rokok ilegal. Karena rokok ilegal merugikan rokok resmi dan dampaknya akan kembali ke masyarakat. Di DPHJHT itu kan ada tiga kelompok Pak, Mas. Pertama itu kesejahteraan, jadi dari Kota Kediri itu ada untuk BLT, BLT untuk sumbangan modal ke UMKM, itu contoh di bidang kesejahteraan. Di bidang kesehatan itu untuk bantuan untuk uyuran BPJS, lain itu untuk penambahan sarana dan prasarana kesehatan. Sedangkan di penegahan hukum ya, Satpol bersama BIA Cukai Kediri melakukan sosialisasi dan operasi rokok ilegal. Jadi dia sebesar 3% dari cukai yang dipungut oleh pemerintah itu dibalikin ke pemerintah daerah sebagai DPHJHT. Berarti kan besarnya DPHJHT itu tergantung pungutan cukai. Jadi kalau misalnya perusahaan itu produksinya bagus dan pasarnya menyerap produknya, jadi kan pasti akan meningkat jumlah cukai yang disetor. Otomatis DPHJHT-nya naik juga. Tapi kemungkinan di tahun ke depan, karena tahun ini kan cukai ini kemungkinan turun. Turun karena ya akan mengakibat DPHJHT juga akan turun. Dan turunnya cukai ini memang banyak disebabkan oleh peridaran rokok ilegal. Bagus sekali ya mas ya, kita sudah mengerti, jadi mengerti, jadi tahu tentang apa namanya, cukai yang harus tidak dilanggar gitu loh. Jadi tahu gitu, kalau dulu kan enggak tahu. Apalagi kalau dulu itu pikirannya rokok itu kan, apa namanya, menjadi kita tidak sehat lah, mengganggu kesehatan, ya kan. Tapi karena di sisi lain ada juga yang dibutuhkan untuk masyarakat dan negara juga, ya itu kayak dilema itu. Harapannya agar masyarakat lebih paham ya, dengan sosialisasi. Ini kan ini terbatas sosialisasinya kan ya, dari hasil sosialisasi yang disampaikan oleh Polres, menurut saya, itu bisa disampaikan oleh masyarakat yang hadir. Tidak hanya, apa, mendukung tapi melaksanakan. Ya tadi manfaatnya kan jelas, untuk kita masyarakat mendukung terkait dengan hendak melakukan, mendukung peridaran cukai ilegal, artinya kan peridaran pendapatan itu, itu masuk ke negara dan kembali ke masyarakat. Dengan dirasakan tadi, saya di GMI, gedung GMI, tadi memberikan kepada 4.028 orang, ya pelanggar disana, dari domina CAA. Jadi kan, ingin bas ngantung, ya, beri lagi, dan dirasakan, itu saja, harapannya. Dan dukungan APH terkait, misalnya adanya pelanggaran itu, bisa memberikan kenyamanan, keamanan buat pelanggaran. Itu saja harapan saya, sebagai penjabat ya. Dukung, teman-teman media, untuk mendukung juga ya. Terima kasih. Baik, pembayar saya telah tadi berlangsungnya sosialisasi terkait dengan peridaran rokok ilegal oleh Satpol PP Kota Kediri. Dan akhirnya, saya Devi Ade mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan salam JTV. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!